Oke kita baca komentar dari Youtube ya dari Youtube kita baca beberapa komentar dari teman-teman ya ini dari Kak Sevendos ini dari tentang penipuan kerja paru waktu. Kak itu bagaimana cara melaporkannya ya saya kena tipu Rp17.300 banyak sekali ya jadi kalau Kak Sevendos ini ingin melaporkan ya sudah lapor aja ke kantor polisian kemudian bahwa surat laporan itu ke bank untuk blokir rekening penipu dan investigasi. Cuman kalau banknya online kan ada beberapa bank yang gak punya cabang ya jadi banknya online ini yaudah komplainnya lewat email. Lewat email sertakan bukti-bukti nanti bank akan melakukan blokir rekening dan investigasi meskipun banyak kasus itu ketika di blokir rekeningnya udah nol. Jadi ya kita kadang gak ada gunanya juga karena pas mau kita blokir eh rekeningnya udah nol gitu. Tapi tetap berusaha karena mudah-mudahan di rekening ini tidak segera dihabisin oleh penipu. Tapi dicoba aja ya Kak Sevendos oke. Kak Rosit Rido ini tentang penipuan rekening ya jadi saya ketipu 5 juta Kak Rosit Rido ini mudah-mudahan segera diganti dengan riski yang lebih melimpah ya oke. Lanjut ke Kak Sina Kulasa ini masih tentang penipuan modus kerja paru waktu ya. Bang kalau ada kayak gitu bagusnya ditipu kembali. Saya sudah berhasil tipu mereka kembali bang. Emang dari semua penawaran kerja paru waktu itu ternyata orangnya itu-itu saja. Awalnya saya kena tapi saya gak terima. Saya udah daftar sampai belasan akun akhirnya uang berhasil mereka curi kembali. Wah sampai daftar belasan akun. Oke dari Kak Mohamad Suhendro tambah channel dong Pak untuk bahas iklan kooperasi simpan pinjam online mengatasnamakan bank atau kooperasi dana sejahtera bersama dan lain-lain. Ini sudah banyak kita bahas ya sebenarnya di Youtube ini di TikTok ataupun di platform lain sudah banyak saya membahas tentang modus kooperasi simpan pinjam. Ya ada yang mengatasnamakan syariah pula. Intinya mereka akan mereka akan mengiklankan seolah-olah ada penawaran pinjaman dengan syarat yang sangat mudah ya. Terus kamu tertarik kan? Terus kamu tertarik kamu apply ujung-ujungnya apa? Kamu dimintai biaya administrasi, dimintai alasannya biaya OJK, dana talangan, dana jaminan, dimintai macem-macem. Intinya sebenarnya pinjaman itu tidak ada. Tapi kamu digaet terus, kamu diarahkan untuk membayar ini itu dengan alasan pinjamamu sudah hampir keluar. Jadi hati-hati ya kalau ada yang mengatasnamakan kooperasi simpan pinjam, kemudian bikin iklan, ya bikin iklan online gitu. Terus ujung-ujungnya kamu disuruh transfer duit ke mereka, hati-hati wang kamu pinjam itu buat cari minjem uang kok malah ngasih uang. Ya hati-hati, oke. Oke dari Kak Yarti Paila, Pak kalau cuma nomor rekening bersama KTP, kalau cuma nomor rekening bersama KTP, kakak itu berbahaya atau tidak ya? Sebenarnya semua, semua data pribadi setelah masuk ke penipu itu berbahaya, tergantung penggunaan penipu itu untuk apa. Nah misalnya kalau ada rekening, kakak, KTP, ya hati-hati gitu loh, bisa aja nanti penipu menyalahgunakan misalnya bikin rekening palsu yang lainnya atau apa gitu kan bisa aja. Karena kalau secara teori kan kalau misalnya bikin rekening nih, kalau secara teori kan harus pakai sidik jari, harus pakai bla 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 bla. Tapi nyatanya di pasar bla 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 breakdance koplo breakdance koplo namanya ya makasih pak sudah dibacakan semoga bisa jadi pembelajaran bersama emang tukang tipu itu gak punya hati, udah habis uang kok malah suruh pinjam sana sini, semoga penipunya masuk neraka semua getem gue, kalau ketemu, bisa salam olahraga dulu kali oh by the way saya kenal penipu itu dari APK Tinder, Tinder ini aplikasi kencan ya, jadi untuk teman-teman yang cari jodoh terus sudah match terus bisa chat-chatan tuker nomor WA, dia pura-pura baik dan perhatian lalu hati kita luluh baru mereka curhat najak bisnis sampingan untuk kerja paru waktu seperti top up untuk membeli fake mainan menaikan rating toko jangan mau, udah cukup saya aja, semoga uang kita semua yang lalu yang sudah masuk ke kantong mereka akan digantikan dengan rezeki yang melimpah amin, oleh Allah anggap sedekah walau masih belum ikhlas sih sedekah kok belum ikhlas Kak Brigden Kublo ya ini, Kak Brigden Kublo ini punya pengalaman ya penipuan kerja paru waktu yang dimulai dari aplikasi Tinder ya hati-hati ya oke dari Kak Hadi Susilo aku juga kena tipu gara-gara ikut kerja paru waktu Sopi Min apa bisa kembali ya jadi kalau usaha yang bisa kita lakukan adalah ngelapor ke kantor polisi kemudian laporan kepolisian itu dibawa ke bank ya dibawa ke bank kemudian untuk agar bank melakukan pemblokiran rekening dan investigasi kalau banknya ada cabangnya kalau banknya online atau e-wallet atau apapun komplainnya bisa liat email ya itu usaha yang bisa kita lakukan kemudian yaudah ikhlas saja gitu ya oke lanjut dari Kak Brigden Kublo lagi Kak Brigden Kublo ini tadi sudah ini tak baca lagi ya baru kemarin kena tipu suruh top up untuk jadi pembeli fake ya ini maksudnya alasannya nanti biasanya menaikkan rating toko ya dengan keuntungan yang lumayan eh ini ada lagi yang nawari invest batu bara dengan top up 3 juta untuk invest penyewaan alat berat proyek nanti akan buat kan akun untuk kontrol dan hasil investasi ya aku ketawa aja lah apa mau ketipu lagi aku tolak dengan halus ini orangnya masih mantau terus agar saya ikut join saya juga sudah cerita kalau sebelumnya sudah kena modus seperti itu katanya dulu ilegal kalau ini ilegal dan pengawasan OJK menurut bapak saya harus bagaimana biarin aja kalau udah tau itu penipu kok dilayani kalau udah tau itu penipu ya gak usah dilayani ya kak ya gitu nanti kan malah jadi panjang gitu buang-buang waktu buang-buang tenaga kita gitu kalau udah tau itu penipuan yaudah abaikan aja abaikan aja ya nanti kalau kamu layani malah malah kemana-mana nanti kamu capek sendiri gak emang tahu waktunya dari kak kundarto eko hai masa trivi sedikit sharing mas kemarin saya sempat kena lagi 2,5 juta mengaku jasa hacker wah ini jasa hacker biasanya kalau jasa hacker itu jasa hacker whatsapp jasa hacker apa gitu oknum tersebut kenapa bisa mengetahui bahwa kita baru kena tipu dan di dalam IG-nya ada 1.154 follower dan penipu menggunakan virtual akun bank opo dan nomernya tidak dan nomernya terikat dalam rekening apakah bank bisa melakukan tindak lanjut penelusuran data ya bisa aja secara teori bisa aja jadi kalau ini opo yaudah lapornya ke opo sertakan bukti-bukti laporan kepolisian opo akan melakukan pemblokiran rekening serta investigasi cuman kan hasil investigasi tergantung mereka ya kita kan kalahnya disitu investigasinya tergantung mereka kalau ini kasusnya di opo hasil investigasinya kan tergantung di opo ya jangan-jangan rekeningnya udah kosong kan kayak gitu ya jadi kalau apakah ada tindak lanjut saya yakin ada tindak lanjut cuman apakah uang kita bisa kembali atau enggak ya itu kita enggak tahu ya oke lanjut dari note saya baru kena tipu seperti yang bapak omongin persis dengan apa yang saya alami habis uang 3 juta minjem pula uangnya ya gitu ya jadi emang penipu ini kadang kalau kita udah habis itu kita diarahkan untuk pinjem sana pinjem disini jual ini jual itu jahat sekali ya penipu ini jahat sekali oke makanya hati-hati ya oke dari SU Sarip SU Sarip pak saya juga kena tipu pak dia bilang dari tim Willy Salim pak saya disuruh daftar kredifu sama Sopi Payletter terus enggak bisa kredifu saya pak saya bilang kalau enggak bisa enggak apa-apalah tapi dia bilang kalau gitu saya disuruh bayar tagian 14 juta tiap bulan pak tapi email saya sudah terlanjur saya kasih pak solusinya apa mohon dijawab ya abaikan aja abaikan aja ya penipu itu emang bisanya ngancap kalau kamu takut ya lapor ke kepolisian sehingga jika suatu saat itu terjadi meskipun saya yakin ini enggak bakal terjadi kamu punya pegangan bahwa itu kamu jadi korban penipuan ya yang terakhir dari Kak Tukerumian Tukerumian ada gak ya disini dari grup telegram My Future Job Test ya intinya grup telegram itu bisa diganti-ganti namanya ya biasanya kalau habis nipu orang ya penipu mengganti namanya lagi menjadi grup-grup yang lain tetap waspada dan hati-hati sementara itu dulu saya akhiri kita ketemu dibaca komentar selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb